Halo masyarakat, dan ini adalah antena digital yang akan kita bahas pada video kali ini atau lebih tepatnya antena untuk TV digital dari merk PX untuk antena TV digital PX HDA 5000 ini nanti kita akan kombinasikan dengan setobok Evercross ya untuk serinya disini sudah ada keterangannya ya ini dusbook bagian depannya tampilannya seperti ini di pojok kanan bawah disini ada keterangan serinya HDA 5000 terus di bagian pojok kiri atasnya ada tulisan PX digital multimedia professional brand from Taiwan terus di sebelah sini dibawahnya juga ada beberapa keterangan tulisan digital TV indoor dan outdoor terus disini yang cukup keren anti UV dan waterproof design jadi ini sangat aman jika kita gunakan untuk antena outdoor tentunya antena PX HDA 5000 ini juga bisa kita gunakan di dalam ruangan atau antena indoor untuk harganya sendiri PX HDA 5000 sekitaran Rp199.000 buat kalian yang ingin membeli barang produknya Ori langsung beli saja di PX Official Store yang ada di 6 market class besar di Indonesia salah satunya di Shopee jadi buat kalian yang pengen beli antena PX HDA 5000 ini bisa langsung cek di kolom deskripsi oke dan di bagian atas sebelah sini ada tulisan gratis menikmati 30 channel digital mungkin di tempat saya akan dapat lebih dari 30 channel digital terus kita lihat di bagian belakangnya di bagian belakangnya seperti ini ada tulisan PX Digital Multimedia lagi terus beberapa keterangan spesifikasinya terus disini juga ada gambar pemasangan dan disini ada contoh gambar yang telah dipasang oke langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapannya disini ada keterangan booster dan mendapatkan kabel koaksial sepanjang 12 meter oke dan ini adalah kelengkapan dari antena PX HDA 5000 disini ada buku manual dari PX HDA 5000 yang berserta bergabung dengan kartu garansinya di sebelah sini ya disini kita juga mendapatkan antena receiver atau power in center terus power adapter terus disini ada mount buat dudukan antenanya terus disini ada kabel sepanjang 12 meter jadi kita tidak perlu beli kabel lagi dan ini adalah unitnya kita bahas lebih detail lagi terus disini kita juga mendapatkan mur baut buat pemasangan di dinding ataupun di tiang ya oke jadi untuk penampakannya antena PX HDA 5000 bentuknya seperti ini disini ada bagian aluminium kanan kiri seperti layang-layang terus di bagian tengah sebelah sini ada tulisan PX digital antena di bawahnya sini ada colokan buat kita naruh kabel antenanya tentunya dengan model F-connector terus di sebelah sini buat tempat naruh dudukannya kita kendorin sedikit kita taruh dulu kita bahas lagi tentang mountingnya atau dudukannya jadi dudukannya ini bisa kita putar-putar ya atau alias kita pinggalkan menjadi seperti ini kalau kita ingin dipasang di outdoor kita tinggal sesuaikan saja bentuknya dengan kebutuhan atau lokasi yang ingin kita pasang kita tinggal pasang di sebelah sini setelah bautnya dikendorkan jika belum masuk kendorkan lagi bautnya nah disini setelah masuk kita kencangkan nantinan unitnya akan seperti ini teman-teman ya maaf nih gambarnya nggak kerekam semua jadinya nanti seperti ini kurang lebih pemasangannya di outdoor terus untuk kabel antenanya disini ada dua kepala disini ada jack untuk antena buat dicolokan ke setop box atau televisi dan yang sebelah sini kita pasang di antenanya jadi kita pasang model yang F-connectornya di antenanya sebelah sini kemudian kita kencangkan sampai benar pas atau masuk kencang ya teman-teman ya agar aman dari air hujan saat terjadinya hujan ini kita bisa masukkan nah dan antena pun sudah siap kita gunakan di outdoor kenapa saya disini coba untuk antenanya di outdoor karena di lokasi saya untuk antena indoor itu tidak memungkinkan karena rumah atau bangunan di sebelah rumah yang saya tempatin itu posisinya lebih tinggi dari rumah yang saya tempatin oke ini untuk pemasangan antenanya nah sekarang untuk pemasangan ke setop boxnya untuk pemasangan ke setop boxnya ada dua cara ya teman-teman ya yang pertama kita bisa gunakan antena rice shapernya ini ataupun bisa disebut juga power in center dari power in center ini caranya seperti ini pertama power adapter colokan kesini kemudian ini kita colokan di setop boxnya dan yang dari power adapter kita colokan ke colokan listrik itu kalau kita menggunakan complete full peralatan yang telah disediakan dari PGHDA 5000 tentunya kalau kita menggunakan full peralatan seperti ini untuk settingan di setop boxnya kita daya antena offkan ya jangan klik on nanti kita juga jelaskan lagi sambil berjalannya video terus untuk cara yang kedua kita tidak usah menggunakan power adapter ataupun power in center nya kita tidak usah pakai ini ini kita langsung saja dari kabel antena langsung ke setop box colok sebelah sini nanti di setop boxnya di daya antena tinggal klik on kita nanti juga tutorialkan kedua caranya juga sekaligus kita tes lebih bagus mana menggunakan power adapter dan power in center ataupun langsung di colok ke setop box plus daya antena on oke dan seperti ini kita menaruh antena PGHDA 5000 nya di outdoor ya teman-teman ya kita taruh di atas genteng ya kurang lebih jaraknya dari genteng itu sekitar 1,5 meter posisinya seperti ini kita bisa lihat sendiri di luar ruangan ya saya langsung tes di luar ruangan oke kita balik lagi ke studio jadi untuk pengetesan pertama disini kita menggunakan kabel antena tanpa power in center ataupun antena receiver nya ya hanya langsung dicolokkan ke kabel antena yang dihubungkan ke antena PGHDA 5000 kita nanti tes dua sekaligus disini untuk setop box over cross nya teman-teman langsung buka menu terus pilih bagian cari saluran jika sudah muncul kemudian antena aktif kita klik on karena kita sekarang pengetesan pertama tidak menggunakan power in center ataupun antena receiver nya disini untuk settingannya seperti ini ya untuk pencarian otomatis kita lewati pencarian menu kita lewati dulu saluran FTA kita pilih semua saluran negara Indonesia LCN off antena aktif kita on kode pos masukkan kode pos dimana tempat kalian tinggal oke setelah itu kita ke bagian pencarian otomatis kemudian klik ok dan jika muncul notifikasi seperti ini klik iya disini untuk pencarian siaran tv digitalnya kita percepat sampai akhir nanti kita dapat berapa dan kita tes juga kualitas sinyalnya oke kita sekarang cek tanpa menggunakan antena receiver disini kita mendapatkan 18 channel saluran tv digital kita coba bagian RCTI terus kita klik informasinya disini untuk informasinya untuk sinyal 93% kualitas 100% itu tandanya antenanya bagus ya teman-temannya cuman yaitu kalau tidak menggunakan antena receiver nya hasilnya akan kurang maksimal disini sekarang kita pindah lagi ke bagian berita satu kita lihat bagian informasinya sinyal 50% kualitas 100% kita pindah lagi bagian Metro TV untuk Metro TV disini juga lancar sinyalnya 34% kualitas 100% oke dan sekarang kita menggunakan antena receiver nya atau power incenter ya teman-temannya sekarang untuk pemasangannya seperti video yang di awal sudah saya jelaskan untuk power adapter nya kita colokan disini terus dari kabel antena kita colokan kesini dan untuk power adapter yang disini atau kepalanya kita colokan ke colokan listrik terus untuk colokan antena receiver nya kita colokan di bagian setoboknya jadi setelah kepala power adapter di colokan ke listrik nanti antena receiver nya akan menyala seperti ini ya teman-teman menyala merah terus kita hubungkan ke setobok seperti ini oke dan sekarang kita coba setting untuk menggunakan power incenter nya apakah hasilnya berbeda sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah gunakan sudah tes keduanya dan hasilnya berbeda untuk menggunakan power incenter hasilnya lebih mantap di antena pek hda 5000 kita langsung saja ke bagian cari saluran untuk settingannya seperti ini pencarian otomatis dan manual kita lewati pencarian saluran FTA sama saluran negara Indonesia LCN off antena aktif juga off karena disini kita menggunakan power incenter sebagai daya untuk ke antena terus untuk kode post seperti tadi masukkan kode post dimana tempat kalian tinggal oke langsung saja kita ke bagian pencarian otomatis kita klik Oke kemudian kita klik Iya dan disini kita tunggu sampai akhir nanti dapat berapa channel menggunakan power incenter untuk antena pekda 5000 jadi kita gunakan peralatan full komplitnya dari pekda 5000 ya Oke jadi disini kita mendapatkan 38 saluran channel tv digital saat kita gunakan pekda dan antena resepernya jadi saya sarankan untuk pembeli atau pengguna pekda 5000 saya sarankan menggunakan antena resepernya atau power incenter di sini kita lihat ya kita dapat 38 saluran channel tv digital kita pilih dulu gra media untuk berapa channel yang kita dapat itu sebenarnya tergantung dimana lokasi tempat kita tinggal jika siaran tv digital sudah banyak pasti kita juga dapat banyak di lokasi tersebut kita lihat bagian informasinya untuk gra media di sini bisa kelihatan sinyal 100% kualitas 8070 mantap terus kita pindah lagi ke bagian RTV kita lihat bagian informasinya di sini untuk sinyal 100 untuk kualitas 0% emang RTV ini paling susah di tempat saya terus kita lihat lagi bagian RCTI di RCTI di sini juga lancar kita lihat bagian informasinya Wah mantap sinyal 100% kualitas 100% sangat kuat di sini ada tulisannya kita kembali lagi terus kita pilih bagian berita 1 di berita 1 di sini juga lancar kita lihat informasinya mantap 100% sinyal dan kualitas kita exit lagi kita pilih bagian Trant7 nah ini ada Trantv HD ada Trant7 HD kita coba Trant7 HD nya di sini untuk Trant7 juga sangat lancar ya kita lihat bagian informasinya 100% semua sinyal dan kualitasnya kita klik exit lagi terus kita coba pindah lagi ke bagian Jakarta TV TV1 nah ini TV1 kita coba lihat tidak ada sinyal untuk TV1 kita kita lihat informasinya kualitasnya nol persen ya cekot-cekot kalau kualitas nol persen pasti atau ngerandet-ngerandet atau tersendat-sendat kita lihat bagian manga channel magna channel manga channel hehehe maaf 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 kita lihat bagian informasinya 100% sinyal dan kualitas kita exit lagi kita pilih bagian Indosiar untuk Indosiar disini sangat lancar ya di tempat saya kita klik informasinya sinyal 100% kualitas 100% jadi kesimpulannya Apakah antena PKD A5000 ini bagus jawaban dari saya pribadi bagus tergantung lokasinya karena untuk antena sekecil PKD A5000 ini mendapatkan 38 channel menurut saya bagus untuk dipelih jika lokasi kalian juga bagus like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilakan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya